Sementara itu, pemirsa Jembatan Ciberem II penghubung Desa Panikel dengan Dusun Kalenbenar mulai dibangun permanen. Dengan dibangunnya jembatan diharapkan lalu lintas bertambah lancar dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jembatan Ciberem II sepanjang 25,5 meter lebar, 4 meter ini menghubungkan Desa Panikel dengan Dusun Kalenbenar. Jembatan dibangun PT Rahastra menggunakan alokasi dana APBD Kabupaten Cilacap tahun 2021 sebesar 2,6 miliar. Dikerjakan selama 6 bulan kerja terhitung mulai 30 Juni 2021 hingga 30 Desember 2021. Pembangunan jembatan Ciberem II ini disambut antusias warga. Pasalnya sebelum jembatan dibangun, jembatan menggunakan batang kayu kelapa dan papan, sehingga setiap kali ada kerusakan, warga harus turun kerja bakti dan melakukan iuran untuk memperbaikinya. Dengan dibangunnya jembatan diharapkan lalu lintas akan lebih lancar dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Berfokus terhadap perbaikannya dikarenakan jembatan permanen sedang dibangun dengan jembatan konstruksi baja yang dilaksanakan oleh PT Karastra dari Cilacap. Sebelumnya kita harus memperbaiki yaitu untuk lintasan dengan gelagar gelugu, sehingga masyarakat dengan keikhlasannya selalu bersuadaya untuk bisa melintas di jembatan ini. Hari ini menyelesaikan pembersihan lantai jembatan baja. Ini panjang lantai lebar berapa Pak? Kalau lebarnya 4 meter, panjangnya 25,5. Pekasi anggarsannya 2,6. Sumbernya dari APBD Kabupaten Cilacap 2021. Ya ada dukungan masyarakat supaya proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar. Tidak ada gangguan. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan. Terima kasih.